Iya, saya emang suka gosip Mana coba ajab, mana buktinya Saya gak kenapa-napa nih Astagfirullah ibu Tidak baik seperti itu ibu Nanti Allah marah terhadap ibu Mana haa, mana ajab Omong kosong ya kalian semua Aduh Kalian ya, orang jatuh bukan Kiki, kiki, kiki Cukurku, kukuru Aduh, bosan juga ya di rumah terus Mau keluar juga, kayaknya ibu-ibu yang lain Belum pada keluar kalau jam segini Wah, seorang mobil apaan tuh Nyuntip ah Dasar ya, bu Erna Cuma beli gituan aja pamer Udah gitu, tiap hari ada tukang paket Dasar ya, mentang-mentang belum punya anak Belum ngerasain aja Gimana belangsaknya kalau udah punya anak Buatnya buat beli inilah, itulah Eh, bu Erna Kulkas baru lagi nih bu Iya nih bu Aida Alhamdulillah ada rezeki lebih Jadi bisa ganti kulkas sama TV Ih, dasar Sombong Lihat aja ntar Kalau udah punya anak Gak bakal dah kebeli-beli yang begituan Bu Aida Mari, saya ke dalam dulu ya Oh iya, iya Siap, bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad, men Ustad, men Firete dan fansif Gak apa-apa kan Alhamdulillah tidak apa-apa Ustad, men Kami baik-baik saja Ustad, men ada yang terluka Gak Ustad, men Iya Ustad, men Kami sudah ketakutan kalau Ustad, men mati seperti Ustad, Udin Senang aja Firete, fansif Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu negeri ini Dukun, men Sudah Ana kalahkan Dia sudah mati Oh, yang benar Ustad, men Iya dong Masa Ana, bohong Alhamdulillah Akhirnya Dukun, men itu mati Akhirnya tidak akan ada lagi yang menebar kemusyrikan dan kejahatan lagi di negeri ini Kita menang Ustad, men Kita menang fansif Ayo kita rayakan kemenangan kita ini Kita menang Kita menang Kita menang Eh, ibu-ibu Tahu gak Itu si Bu Erna Udah belanja lagi aja Tadi siang saya lihat dia beli kulkas sama tipi Mentang-mentang dia belum punya anak Boros banget apa-apa dibeli Ah, masa sih Bu Tapi ya syukur dong Kalau ada tetangga kita yang maju Tapi ya, seenggaknya gitu Bu Persiapan punya anak Gak tahu aja kalau punya anak gimana Iya juga sih Bu Saya juga sering banget melihat Bu Erna itu belanja online Kayaknya hampir setiap hari Kalau saya nih ya Bu Punya duit segitu Mending saya investasiin ke emas Atau sawah Nih Bu Kayaknya dia gak mau akur sama tetangga Buktinya dia setiap hari gak pernah mau kumpul sama tetangga Dia mikirnya kita-kita gak selepel sama dia Ih, amit-amit deh Iya, ih Amit-amit deh ya Jangan sampai kita mah kayak gitu Udah maghrib nih Bu Kita balik dulu Besok kita lanjut lagi Iya Bu Ayo, ayo Ayo Ustadz men Kita rayakan kemenangan kita ini Iya, ayo, ayo Mau dirayakan seperti apa Firetee? Tidak usahlah ada perayaan-perayaan Yang penting kita sudah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah SWT Kita rayakan kecil-kecilan aja Ustadz men Saya terakhir deh Ustadz men Sebentar dulu Firetee Sepertinya onda anak ini masih kecapean Biarin mereka tidur dulu Lalu, kalau kayak gitu Daripada kita gabut Gimana kalau kita nyanyi? Saya yang main gitar Ustadz men sama Firetee yang nyanyi Astagfirullah Maaf Bapak-bapak Anak tidak bisa nyanyi Anak semua kepean dengar aja ya Yang nyanyinya Firetee aja Hehehe Hehehe Belanjut Musik Kukuruk 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 Eh, Bulisna Ada gosip apa nih hari ini? Gak tau deh Bu Saya juga belum dengar kabar terhot lagi Eh Bang Abang tau gak gosip apa yang terhot hari ini? Kali aja Abang dengar dari ibu-ibu gang depan Ada gosip apa Bang hari ini? Ketau deh Bu Soalnya saya gak suka gosip Kayak ibu-ibu disini sih Cobain deh Bang Kalau udah gosip sekali Pasti ketagihan Hehehe Pagi ibu-ibu Pagi Eh, ada bu Hansip Kemana aja nih Bu? Baru keliatan lagi Ada aja Bu di rumah Udah gede aja nih anaknya Perasaan baru kemarin deh nikahnya Iya nih Bu Alhamdulillah Langsung dikasih kepercayaan Tapi gak nyolong setar kan Bu? Maksudnya Bu Aida apanya? Ah, gak maksud apa-apa Bu Hati-hati loh Bu Suami ibu jarang pulang kan? Hati-hati loh Nanti di luaran sana dia malah selingkuh Lagian ibu juga cantik Kok mau-mauan sih sama Pak Hansip? Bu Aida Tolong ya kalau ngomong itu dijaga Jangan sembarangan Suami saya gak begitu Pak, saya gak jadi belanjanya Assalamualaikum Hehehe Huh, dasar Baperan Gitu aja nangis Ya, lagian Bu Aida juga punya mulut Lemes banget Kena azab baru tau rasa nanti Ah, emang bu Lansipnya aja yang Baperan Ih, amit-amit ya Yaudah nih Bang Saya ini aja jadi berapa? Jadi 40 ribu aja Nih duitnya Makasih ya Bang Dasar ibu-ibu senangnya gibah mulu Gossip mulu Ya, mama sebel dan sama Bu Aida Bu Aida Kenapa omongnya ma? Abisnya mulutnya lemes banget ya Segala ngerti nolong star lah Ayah selingkuh lah Huh, rasanya pengen mama pindahin mulutnya ke dekul Huh, 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 huh Ngepein sih ma, mau-mauan dengerin omongan Bu Aida Balin aja, tuh kang giba gitu ma, ntar kena azab lo Kita liatin Oida Ya, tetep aja ya, mama kan kesel Mama diomongin gitu lepas dipandungan sayur Kan malu ya Udah ah, ga usah dipikirin Ayah pergi keliling lagi ya ma Udah ditungguin di sama Pak RT di posonda Mau ke rumahnya ustad men, suruh mandiin ontak Assalamualaikum Ini nih, resikonya Punya suami abdi negara Pastinya jadi tinggal-tinggal mulu Huh, capek nih Terima kasih, Pak RT Bansif, sudah membantu anak memandikan ontak anak Hehehe, sama-sama ustad men Senang bisa membantu Untuk ustad men, kalahnya bucinnya gak ketulungan Bisa-bisanya sambil dimandiin aja masih ciuman Ya, memang begitu Untuk anak ini putin banget Sampai-sampai dia gak mau lepas Waduh, waduh, waduh Halo, rasakan ini Anak, sakit Waduh Terserio kamu ontes So good, so good Eh, bu Lisna, abis dari mana? Ada biago usip nih Panas-panasin Eh, ini bu, abis dari pasar Biasalah, abis ngemen tambungan anak-anak sekolah Dasar norak, baru punya segitu aja udah belagu Cuih, bu Eh, kok bengok? Kenapa? Eh, eh, enggak bu Kayaknya saya lupa lagi masak Kompornya gak dimatiin Saya ke dalam dulu ya bu Hahaha, bilang aja sih kepanasan Betul lagi juga pasti kesebar Kalau saya beli mas Dasar bu Aida Ratunya gosip Haha Huh, cuma baru kebeli mas segitu aja udah pamer Norak banget Liatin aja kalau si ayah gajian Mau beli mas juga satu kilo Hah, tapi masnya sekarang gue kalah sama bu Lisna Mau emas, mau emas, emas Sebel banget bu, saya sama bu Lisna Kenapa emang bu? Dia kan abis beli emas Gak banyak sih, cuma dikit kayaknya Palingan cuma 10 gram Tapi belagunya, ih amit-amit Ampih joget-joget dia Dapet pamernya doang, beli sayur aja masih ngelpang padahal Ya, mungkin dia bangga atas pencapaiannya bu Iya juga Tapi gak usah joget-joget ke muka saya dong Keliatan banget pamernya Udah gitu kemarin nih Istri Hansi pergi nangis-nangis Baperan Padahal cuma diomong dikit doang Uh, jadi ibu yang kemarin ngejelidin istri saya Bu, jangan gibah mau gosip mulu Pak Mali tau Iya kan Ustaz bun? Iya ibu-ibu Menggibah dan mencelak orang itu adalah dosa yang sangat besar Ibu-ibu Halah, gak dosa dong Kalau yang diomongin emang kenyataan Gue udah ini gak bisa dikasih tau Nanti kena azab loh Iya, saya emang suka gosip Mana coba azab Mana buktinya Saya gak kenapa-napa nih Astagfirullah ibu Tidak baik seperti itu ibu Nanti Allah marah terhadap ibu Mana haa Mana azab Amang kosong ya kalian semua Aduh Rasain itu Mukanya banyak eeknya Kena azab ki Kalian ya orang jatuh bukan Kiki, 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 kikir, kukurku, kukurku Hah? Ngomong apaan bu? Kalian dapet Kekurku, kukurku, kukurku Buset Dia kena azab Kok bisa ngomong selain kukurku, kukurku Asyaka lihat Semua Kukurku Kukuru Kukuk Sepertinya Dialah targetku selanjutnya Hehehe Kukurku Kukurku